Hai 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 Pemain berlabel timnas umumnya punya kualitas dan kemampuan di atas rata-rata para pemain lainnya. Sehingga tak heran, selain popularitas, para pemain timnas ini punya tempat khusus bagi para pecinta sepak bola tanah air. Selain itu, pemain berlabel timnas punya kesempatan emas untuk disorot oleh media luar dan mempermudah mempromosikan diri mereka untuk berkarir di luar negeri. Alih-alih bisa sesukses di tanah air, tujuh pemain berlabel timnas Indonesia ini justru karirnya melempom dan seringnya jadi penghangat pangku cadangan. Nah, penasaran kan siapa saja pemain timnas yang dipuji di gandang sendiri justru gagal di luar negeri? Simak videonya, namun jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Arthur Irawan Pesepak bola kelahiran Surabaya ini menghabiskan setengah umurnya berkarir di Eropa. Puncak kesuksesan Arthur Irawan ketika dia berhasil masuk ke dalam skuad RCD Espanyol pada tahun 2011 yang berlagak di Segunda Division atau Kasta Kedua setelah La Liga. Sehingga ketika pemanggilannya membela timnas merah putih untuk mengarungi kompetisi piala AFF tahun 2012, media lokal memberitakannya sangat mewah. Kualitas Arthur justru jauh dari apa yang diharapkan sangat pelatih Neil Maizhar saat itu. Supporter timnas pun akhirnya menyadari bahwa media yang terlalu membesarkan nama Arthur tidak sesuai fakta di lapangan. Arthur bahkan kesulitan beradaptasi di Liga Indonesia saat kontraknya di Eropa tak diperpanjang. Menjadi Jenderal Lapangan Tengah Indonesia U19 ketika memenangkan piala AFF U19 2013, membuat nama Evan Dimas diharapkan menjadi tulang punggung timnas di masa depan. Banyak ekspektasi yang menginginkan Evan untuk berkarir di luar negeri. Hingga di tahun 2015, dia mendapat kesempatan trial bersama klub divisi 2 Spanyol UI Lagostera. Namun sayang, kemampuannya tak mampu meyakinkan klub UI Lagostera untuk mengontraknya. Setahun berselang, dia kembali mencoba peruntungan dengan mengikuti trial di klub Espanyol API. Selama 4 bulan di sana, dia lagi-lagi gagal karena cedera saat mengikuti latihan. Gagal di Eropa. Pada Desember 2017 lalu, Evan akhirnya memutuskan berkarir ke Malaysia. Tepatnya di klub Selangor FA. Namun, nasib tidak ada yang tahu, Evan Dimas yang digadang-gadang akan menjadi The Next Firman Utina itu kurang berhasil memberikan permainan terbaiknya. Hingga di tahun 2018, dia akhirnya memutuskan pulang ke tanah air. Samsir Alam Penyerang kelahiran 6 Juli 1992 itu memiliki kiprah yang sangat bagus saat masih junior. Mulai dari menjadi pemain Indonesia di Danon Cup U11, SAD Indonesia di Uruguay, General, Vice, DC United, hingga sempat trial di dua klub Jepang. Bahkan, kalah membela SAD Indonesia di Liga U17 Quinta Division 2008. Dia mampu mencetak 15 kol dari 29 laga. Mulai dari sanalah, harapan publik Indonesia membumbung tinggi pada diri seorang Samsir Alam. Tetapi, harapan tinggal harapan. Embel-embel penerus pambang pamungkas yang disematkan media hingga fans malah menjadi bumerang. Samsir Alam, yang kala itu sempat dipanggil Timnas Indonesia di kelompok usia 19 tahun dan 23 tahun, tak mampu memenuhi ekspektasi berlebih tersebut. Kontribusinya sangat minim. Alhasil, hingga kini pun dirinya dicap sebagai salah satu striker gagal Timnas Indonesia. Syahrian Abimanyu Nama Syahrian Abimanyu sempat menjadi idola publik tanah air ketika dirinya tampil memukau bersama Timnas Junior, mulai dari Timnas U16 hingga U23. Kontribusi pemain yang kini membela Persija itu benar-benar sangat konsisten hingga sering mendapat tempat utama di Timnas Indonesia. Bahkan di level klub pun dirinya tampil sangat apik. Puncaknya, kala dia mampu menembus skuad utama Madura United di usia yang baru mengijak 20 tahun. Pada tahun 2021, permainan ciamiknya kala itu mampu menarik minat raksasa Liga Malaysia Johor Darul Taksim. Namun, di sini karirnya tak begitu mentereng. Dirinya hanya tampil dua kali sebelum akhirnya dipinjamkan ke klub Australia Newcastle Jet. Tak jauh berbeda, di sini pun bakatnya seolah sia-sia, karena dia lebih banyak menghiasi bangku cadangan. Memiliki permainan yang berbeda dari anak seusianya, membuat Brilian Aldama dianggap sebagian pecinta sepak bola Indonesia pantas untuk abort ke luar negeri. Bukan tanpa alasan, mengingat dirinya pernah menjadi otak permainan di Timnas Junior. Sederet prestasi gemilang ditorehkannya. Yang paling leka diingatan ialah kala dirinya membawa Indonesia menjuarai piala AFF U16 2018. Dari tahun ke tahun, penampilannya makin menanjak. Hingga akhirnya, di awal tahun 2021, dirinya berlabuh ke klub kuat Kroasia, HNK Rijeka. Alih-alih bersinar, di sana dirinya malah tak bermain sekalipun. Bahkan, dirinya sempat dipinjamkan ke klub kasta ketiga Liga Kroasia, HNK Pomorak 1921. Tapi, bukannya berhasil menunjukkan tajinya. Di sini, karir Brilian Aldama semakin tenggelam. Pada Februari lalu, perjalanan karir di Eropanya pun berakhir anti-klimaks. Dan kini, kembali ke Indonesia untuk membela persebaya Surabaya. Muhammad Iqbal Setali uang, nasib naas juga dialami seorang Muhammad Iqbal. Diramal akan menjadi gelandang hebat di masa depan. Nyatanya, karirnya di luar negeri jauh dari harapan. Penampilan cemerlangnya kalah membawa Indonesia meraih peringkat tiga piala AFF U19 tahun 2017. Membuat namanya disorot media. Hingga di bulan Mei 2021, Muhammad Iqbal mengambil langkah mengejutkan dengan bergabung bersama klub Liga Tiga Korea Selatan, Cheongju FC. Memulai debut bersama Cheongju FC saat melawan Gimpo FC pada September 2021, nyatanya, karir Muhammad Iqbal di Korea hanya bertahan seumur jagung. Tercatat, dirinya hanya tiga kali tampil selama membela Cheongju FC. Yandi Sofyan Pesepak bola yang memiliki nama lengkap Yandi Sofyan Munawar ini, termasuk pemain yang cukup lama bermain di luar negeri. Di masa jayanya, dia sempat membela SAD Indonesia di Liga Uruguay hingga mampu menembus squad CS Vice di Liga Belgia. Tak ayal, karena keberhasilannya itulah membuat namanya digemborkan oleh media sebagai penerus sang kakak Zainal Arief. Namun, apa mau dikata, penampilannya di timnas U19 dan U23 tak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Diharapkan bisa menjadi mesin gol, tapi realita di lapangan begitu miris dan menyedihkan. Bahkan, kini namanya pun seakan tenggelam di kaca persepak bolaan Indonesia. Terlepas dari itu semua, semoga saja kedepannya semakin banyak pemain Indonesia yang mampu bermain dan bertahan di luar negeri. Tentunya, agar bisa mengangkat nama baik Indonesia di mata dunia. Kira-kira, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. And see you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax